Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dimanapun berada semoga selalu diberikan Kesehatan panjang umur serta Kemurahan reseki Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya masih di Alinasa Channel Untuk anda yang menonton Video saya ini silahkan tinggalkan komentar Sebagai tanda persahabatan kita Baik pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan pemupukan juga Pengaplikasian pupuk Untuk tanaman cabai polybag Yang ada di belakang saya Yang kemarin sudah kita review Dan kali ini pupuk yang akan kita gunakan adalah Supernasa Tapi kemasannya sudah rusak Ini hancur kemasannya Karena sudah lama Ini kemasan besar Yang isinya 3 kg Jadi nanti kita akan Aplikasikan secukupnya Untuk tanaman cabai polybag ini Oke teman-teman Seperti apa Cara pengaplikasiannya Dan seperti apa Cara pemberiannya Maka simak terus video ini Sampai habis Baik teman-teman Langsung saja kita akan Aplikasikan Supernasa Kedalam 20 liter air Ini kapasitas 20 liter Dan nanti Juga akan kita penuhi Dengan ini Ini Sebagai wadah Untuk mengaplikasikan saja Sedangkan kebutuhan Supernasa nya Kebutuhan supernasa nya Ini sebanyak 2 sendok makan Kita Aplikasikan Kita butuh 2 sendok Untuk 20 liter air Ini ya Kita masukkan saja Kemudian kita aduk ini Sampai Betul-betul Larut Kita aduk Kurang lebih Selama 2 menit Agar Supernas nya Bisa Betul-betul Larut Dalam air Oke teman-teman Ini Kelihatannya Sudah larut Dan kita akan langsung Masukkan ke dalam 20 liter air Yang sudah saya sediakan Kita masukkan saja Semuanya Nah ini pas Penuh teman-teman ya Baik teman-teman Ini sudah selesai Kita membuat Larutannya Dan disini Sebelum kita melakukan Pemupukan Saya akan Jelaskan Untuk teman-teman semua Bahwa ini Larutan Supernas Yang sudah kita Buat ini Sisanya Nanti bisa Kita simpan Untuk Pemupukan Selanjutnya Nah disini Biasanya Banyak komentar Yang menanyakan Kalau sudah Dilarutkan Seperti ini Maka ini Bisa bertahan Sampai Berapa lama Jadi nanti Untuk Itu Teman-teman Bisa cek Di Kemasan Disitu ada Expired Atau masa berlaku Daripada Pupuk yang kita gunakan Ini Kalau yang ini Ini mau kita lihat Ini sudah Tidak bisa terbaca lagi Teman-teman ya Karena sudah Rusak ini Penuh dengan jamur Kemudian Yang disini Ini sudah Seperti ini Jadi Sudah tidak Bisa kita baca lagi Teman-teman ya Nah Kalau Di kemasan ini Tidak ada Masa berlaku Atau ikut Seperti tadi Maka Larutan Dari pupuk ini Akan tetap Bisa kita gunakan Oke Teman-teman Kita akan langsung Memberikan pupuk Supernasa ini Terhadap Tanaman cabenya Jadi Ada beberapa Batang Tanaman cabenya Di sini Yang usianya Juga tidak sama Kita dahulukan Yang ini Ini akan kita pupuk Dengan menggunakan Supernasa Oke Ini Kita akan langsung Melakukan Pemupukan Kebutuhan Pertanaman Atau Perbatang Tabi Itu adalah Kurang lebih sekian Ini berapa ya Teman-teman ya Sekitar 300 cc Sekitar 300 cc Atau bisa juga Secukupnya Saja Jadi kita Siramkan Atau kita Kocorkan Melingkar Seperti ini Nah Jadi mudah sekali Untuk caranya Teman-teman ya Ini Kita hanya cukup Menyiramkan Secara melingkar Dan ini akan Kita lakukan Secara rutin Setiap 2 minggu Sekali Dan juga Dibantu dengan POC NASA Dan Harmonik Nanti POC NASA Dan Harmoniknya Bisa kita lakukan Setiap 1 minggu Sekali Ataupun Bersamaan Dengan Supernasa Disemprot Dan dikocor Juga tidak apa-apa Boleh Dan nanti kita Akan melakukan Pemumpukan Ke Tanaman cabai Yang sudah besar juga Teman-teman Kalau yang ini Yang ada disini Ini masih Agak kecil Yang Sedang Mulai Berbunga Kalau sudah berbunga Ini Tupuk semprotnya Lebih baik Dihentikan Teman-teman ya Seperti POC NASA Dan Harmoniknya Ini Dihentikan dulu Dan kita Bisa tetap Melakukan Pemumpukan Dengan Pupuk Kocor Seperti ini Supernasa Ini yang sudah Agak besar Yang bunganya juga Sudah sebagian menjadi Pentil Atau buah Ini Akan kita Pupuk juga Dengan pupuk yang sama Nah ini Sudah agak besar Teman-teman ya Kalau yang tadi Yaitu ada di Teras Di teras rumah Kalau yang ini Di depannya Jadi ini Kita Bedakan Tempatnya Untuk yang sudah Agak besar Dan yang masih Kecil Nah ini Sudah Tinggi Teman-teman ya Dan ini Sudah mulai Berbuah Ini bisa kita Lihat Ini sudah Berbuah Dan Pemumpukan Ini Akan kita Lakukan Secara rutin Setiap Dua minggu Sekali Dengan Menggunakan Supernasa Oke Kita juga Akan Memberikan Pemumpukan Untuk ini Jadi Kenapa Seperti ini Dan ini Bebas hama Teman-teman Karena ini Di awal Kita Sudah Memberi Penanggulangan Hama Teman-teman ya Penanggulangan Hama tersebut Sangat Penting Sekali Kita Lakukan Di awal Tanam Kalau Saya Ini Menggunakan Gliu Ya ini Kebutuhan Pupuk Sama Teman-teman ya Seperti ini Kita Berikan Melingkar Kurang lebih 300 cc Per Per Batang Tanaman Dan ini Sudah Bagian Menjadi Buah Teman-teman ya Ini Bisa kita Lihat Kebutuhan Pupuk Adalah Sama Sekitar 300 cc Per Batang Dan ini Kalau ada rumput Juga harus kita Bersihkan Tujuhnya agar Pupuk yang kita Berikan ini Hanya Khusus Dicerna oleh Tanaman Cabo yang kita Tanam Mungkin Sekian dulu Untuk video Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Apabila video ini Bermanfaat Silahkan Di-share Agar Teman-teman yang lain Juga tahu Apa yang kita Ketahui Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Dan selamat Beragrokompleks